Kembali lagi bersama channel ini, Emi Sineview Pernahkah kalian mendengar cerita tentang sebuah daerah, desa atau kota yang mempunyai mitos dan aturan mengatur jumlah penduduknya dengan jumlah tertentu? Jika melebih jumlah penduduk yang diatur, mereka percaya Dewa atau Tuhan akan menghukum mereka Inilah Population 436 Cerita ini tentang seorang pria dewasa bernama Steve Cady Dia bertugas sebagai petugas sensus penduduk Dan saat itu dia ditugaskan di sebuah kota terpencil Keanehan mulai terasa saat dia mau menanyakan di mana kota itu berada Tapi orang-orang sepertinya menghindar Sehingga Steve melanjutkan perjalanannya Singkat cerita, Steve sampai di jalan masuk kota itu Ya, kota itu bernama Rockwell Falls Saat itu dia melihat seorang wanita yang terlihat jatuh dari kudanya Sepertinya dia berusaha keluar dari wilayah kota itu Tapi sepertinya dia baik-baik saja Saat bersamaan mobil Steve mengalami kempes ban Saat itulah Steve bertemu dengan seorang polisi kota bernama Bobby Steve meminta tolong kepada Bobby untuk ikut ke kota Rockwell Tapi Bobby tak langsung mengiyakan Tapi Bobby menelpon teman-temannya untuk meminta saran Dan menceritakan ada petugas sensus yang akan datang Sepertinya mereka tidak terlihat senang Kenapa ya? Orang-orang masih bertanya-tanya Tapi akhirnya mereka membolehkan Bobby membawa Steve Benar saja Saat Steve sudah masuk ke kota tersebut Para warga menatapnya aneh Seolah tidak senang Setelah itu Steve bertemu dengan wali kota Saat bersamaan datang seorang anak kecil Yang menginformasikan bahwa keluarganya sakit mendadak Semua orang kemudian kesana Pak wali kota lalu menyuruh Bobby mengantar Steve ke rumah wanita Bernama Belma Karena diketahui Steve akan bertugas selama beberapa hari Dan butuh tempat untuk menginap Di sisi lain Orang yang sakit itu terlihat sakit yang aneh Seperti kena kutukan Kembali ke Steve Sampailah Steve dan Bobby di rumah Belma Dan ternyata Belma mempunyai seorang putri Yang ternyata adalah wanita yang ditemui Steve di awal scene Diketahui dia bernama Courtney Besoknya Steve melakukan tugasnya Yaitu mendata warga kota Tapi ada yang agak aneh Steve merasa ada orang yang selalu mengikutinya Setelah itu hari demi hari Steve dan Courtney saling dekat Di sisi lain Di sini Steve dan Bobby juga semakin akrab Sampai-sampai Steve dianggap Bobby sebagai sahabatnya Dan saling berbagi cerita Diketahui Steve dulunya pernah punya istri dan seorang anak Tapi karena kecelakaan Istri dan anaknya telah meninggal Sehingga sekarang Steve berstatus sendiri Lalu Bobby bercerita ke Steve Bahwa dia mencintai Courtney Dan ingin segera melamarnya Saat itulah tiba-tiba datang seorang pria Ingin membunuh Steve Sambil berkata Karena kedatangan Steve lah Istrinya sakit Beruntung warga segera menghentikan Steve sangat bingung Kenapa? Di tempat lain diperlihatkan Ada sebuah pertemuan warga Yang dipimpin oleh wali kota Di sana para warga mengambil sebuah undian Untuk memilih seseorang untuk sebuah festival Singkat cerita Terpilihlah istri dari seseorang pria yang ada di sana Festival apakah itu? Orang-orang masih bertanya-tanya Besoknya Steve kembali bekerja Medata para warga Steve sangat penasaran Kenapa jumlah data penduduk Dari tahun ke tahun selalu sama Yaitu 436 Sehingga dia mencoba bertanya ke seorang wanita Sepertinya wanita itu sedang hamil Bukan itu saja Steve juga menanyakan Sebuah keluarga yang tiba-tiba menghilang Tapi wanita itu tidak mau menjawab Lalu menyuruh Steve bertanya saja Ke wali kota Besoknya Steve kembali bekerja Sepintas dia berhenti sejenak pada sebuah sekolah Di sana anak-anak diberi pelajaran aneh Tentang persatuan Tuhan Kemudian Steve melanjutkan langkahnya Mendatangi rumah seorang dokter kota Bernama Griever Guna mendata jumlah keluarga Saat Steve masuk Dia bertemu dengan pasien di sana Tapi wanita itu sepertinya sudah tak ada kehidupan Layaknya sebuah boneka Sangat aneh bukan? Setelah beberapa menit di rumah dokter itu Steve tiba-tiba mendengar teriakan anak perempuan Saat Steve mau menghampiri Staff dan dokter itu segera menjaga Katanya anak perempuan itu sedang demam Dan hanya mencari perhatian Setelah Steve pergi Para dokter membuatnya untuk diam Diketahui anak perempuan itu bernama Amanda Rasa penasaran Steve tidak cukup sampai disini Kemudian Steve bertanya kepada para polisi Para polisi menjelaskan Bahwa anak perempuan itu menderita sakit mental Yang membuat anak itu seolah-olah diculik Saat Steve menanyakan histori pendidikan dokter Griever Para polisi menjawab Dokter itu sudah turun temurun dari keluarganya terdahulu Dan menyuruh Steve jangan mengusik hukum di kota ini lagi Besoknya Steve yang penasaran tentang kota ini Mencoba mencari tahu sejarahnya Untuk mencari tahu apa hubungan persatuan Tuhan Dengan angka 436 Dan kebakaran di masa lalu Saat itulah dia digagetkan oleh seorang pria Yang menyuruhnya agar menyukai kota ini Saat Steve mau mengejarnya Orang itu segera menghilang Saat itulah Steve melihat orang yang pernah ditanyai Tentang dimana kota Rockwell Falls berada Diketahui dia bertugas sebagai kurir barang Tapi lagi-lagi orang itu menghindar Kemudian Steve bertanya pada seorang penjual peralatan Diketahui kurir itu hanya ke kota Beberapa minggu sekali Saat itulah Steve dikagetkan dengan seseorang pemuda Bernama Charlie Yang kondisinya hampir mirip dengan wanita di rumah dokter Griever Kondisinya lelung seperti tidak ada kehidupan Penjual peralatan itu bilang Charlie juga terkena demam Keanehan demi keanehan membuat Steve penasaran Sampai dia bertanya pada anak kecil di awal scene Tentang Amanda dan demam apakah itu Tapi anak itu bilang tidak tahu Dan bilang orang yang terkena demam akan bertingkah seperti Steve Dan setelah itu Lelung layaknya boneka Lalu anak itu pergi Tanpa bahasa bahasa Steve mencoba menemui Amanda Sesampainya disana Amanda menjelaskan Steve akan dipaksa tinggal disini Dan jika Steve mencoba kabur Steve akan dibilang sakit demam Dan akan diubati seperti mereka mengubati Amanda Saat Steve bertanya di mana ayahnya Amanda bilang Mereka mengatakan ayahnya telah dihukum oleh Tuhan Karena mencoba pergi Lalu karena Steve melihat lebam-lebam di wajah Amanda Steve mencoba menyelamatkan Amanda Untuk pergi dari rumah dokter Griever Tapi upaya itu segera diketahui oleh dokter Griever Sehingga upaya itu gagal Steve mencoba menghubungi kantornya Bahwa ada yang tidak beres dengan kota tersebut Tapi itu percuma Karena seluruh telepon telah disadap dan direkayasa Di tempat lain Bobby dan temannya telah menunggu Steve Untuk latihan menembak seperti biasa Tapi Steve tak kunjung datang Saat itulah teman Bobby menanyakan Kapan melamar Courtney Karena penduduk kota menjodoh-jodohkan Steve dengan Courtney Jika serius Bobby disuruh segera melamar Courtney Saat itu Bobby langsung menuju ke rumah Courtney Dengan membawa cincin Kembali ke Steve Lalu Steve menemui Courtney Menanyakan semua keanehan dan kasus Amanda Benar saja Courtney sudah tahu semuanya Lalu menjelaskan Orang-orang yang ingin meninggalkan kota ini Akan segera dihukum seperti Amanda Dan sesungguhnya Courtney juga ingin pergi Tapi belum bisa Courtney meminta ke Steve Untuk tinggal bersamanya dulu Walau awalnya Steve menolak Tapi akhirnya mereka malah melakukan hal yang intim Saat itulah Bobby yang sudah sampai di tempat Courtney Melihat itu semua Hancur sudah hati Bobby Cerita masih berlanjut Sampai datanglah hari festival itu Penduduk kota beramai-ramai menghadiri Di sana Courtney mengatakan Jika terjadi sesuatu Steve disuruh lari ke hutan Di sana ada sebuah rumah Karena semua sudah mengawasi Steve Courtney menyuruhnya cepat Tapi Steve yang bingung Masih tak beranjak dari tempatnya Sampai acara utama festival itu dimulai Saat itulah Steve diberitahu Festival ini diadakan karena Steve Sebab kedatangan Steve lah Penduduk menjadi 437 Dan itu tidak boleh Alangkah terkejutnya Steve Dengan jelas-jelas Acara utamanya adalah wanita mati digantung Bukan itu saja Mereka semua menyoraki festival itu Ngeri bukan? Seolah itu sebuah kebanggaan Karena Steve satu-satunya Orang yang berontek saat itu Kemudian orang-orang menangkap Steve Sampai dia dibuat pingsan Saat sadar Steve sudah di rumah Dr. Griever Saat itulah Pak Wali Kota menceritakan Dulu tahun 1860 Populasi kota adalah 436 Warga sangat sejahtera dan bahagia Sampai datanglah satu orang Dan terjadilah kejahatan di mana-mana Sampai akhirnya Tuhan membakar kota ini Kakek buyut Pak Wali Kota lah Yang membangun ulang kota ini Dan menetapkan jumlah warga 436 Agar kembali sejahtera dan bahagia Sampai itu menjadi aturan mutla kota ini Agar tidak membuat Tuhan marah Karena Steve masih memberontak Steve akhirnya dipaksa menurut Dengan diseterum otaknya Setelah itu Teman Steve diberikan surat Yang seolah-olah itu dari Steve Yang isinya Steve tak akan kembali Karena dia sudah menetap di kota Rockwell Dan sudah menikah dengan wanita disana Kembali ke Steve Setelah bangun Ternyata Steve masih sadar Sehingga dia mencoba kabur ke hutan Para warga mencoba mengejar Karena ditelepon Belma Benar saja Disana Steve menemukan rumah dan seseorang Sepertinya orang itu yang selama ini mengikuti Steve Orang itu bernama Johnny Johnny menyuruh Steve berpura-pura mengikuti mereka Agar tak ditangkap lagi Untuk kabur akan diberitahukan caranya nanti Lalu Steve mengikuti perintah itu Benar saja Steve tak ditangkap dan tak diobati lagi Karena Johnny berpura-pura mengatakan Steve datang karena undangannya Setelah para warga pergi Johnny langsung memberitahu jalan keluar kota Tapi Johnny memperingatkan Lebih baik jangan Karena siapa saja yang keluar dari kota ini Pasti akan celaka atau mati Bagaimana dengan kurir itu Perbedaannya adalah Menginap atau tidak Sekali menginap Seluruh warga tak akan membiarkan keluar lagi Tapi Steve tak percaya itu semua Dia akan tetap kabur Di tempat lain Courtney telah ditangkap Dan saat ini dalam pengobatan Dr. Griever Di tempat lain juga Teman Bobby menyuruh Bobby membunuh Steve Karena sebentar lagi Populasi kota lagi-lagi menjadi 437 Karena wanita di tengah-tengah scene Yang hamil akan melahirkan Sehingga Bobby mencari Steve Saat itu Steve dalam merencaranya Kabur dengan pertama-tama Mencoba membakar gudang Untuk pengalihan perhatian Saat itulah Bobby tiba-tiba data Bobby sudah mau mendebak Steve Steve meminta maaf Dan meminta Bobby untuk membantunya keluar Karena kalau Steve keluar Bobby akan dapat bersama Courtney selamanya Sepintas Bobby mempertimbangkan itu Sampai akhirnya Bobby ditumbangkan oleh Steve Memang bodoh Bobby Aksi Steve pun dimulai Dengan membakar gudang Lalu menuju rumah Dr. Griever Untuk membawa kabur Amanda Alangkah terkejutnya Steve Steve menemukan keluarga yang hilang Yang sudah rusak otaknya Lalu Steve lari bersama Amanda Sepintas Steve mau membawa Courtney sekalian Tapi terkejutnya Steve Courtney juga telah dirusak otaknya Karena diberu waktu Steve dan Amanda meninggalkan Courtney Dalam perjalanan Steve dan Amanda dihadang oleh Bobby dan temannya Tapi alangkah kagetnya Steve Bobby malah membantunya Dengan menembak temannya Dan membiarkan Steve dan Amanda kabur Sepintas Steve dan Amanda sangat senang Karena telah bisa meninggalkan kota terkutuk itu Tapi apa yang terjadi? Bahaya yang lebih dasyat telah menanti mereka Saat itu mereka mengalami kecelakaan hebat Sepertinya mereka berdua tak akan selamat Di scene terakhir Diperlihatkan ada seseorang lagi datang ke kota itu Ternyata itu adalah teman Steve dari petugas sensus juga Yang menerima surat tentang Steve Saat itu dia ingin mengunjungi Steve Dan saat itu juga dia mengalami kempesban Hingga akhirnya dia diantarkan ke kota Rockwell Falls Dan kisah ini berakhir Oke itulah kisah kota terkutuk Bernama Rockwell Falls Pada population 436 Pada akhirnya kota tersebut kehilangan tiga warga Steve, Amanda, dan temannya Bobby Tapi ketambahan teman Steve dan anak yang akan lahir Menjadi 435 Belum tahu mereka akan menambah orang lagi menjadi 436 Atau bagaimana Pesan dari admin Tetap hati-hatilah saat masuk ke kota Atau daerah yang berbau-bau aneh Cukup sekian cerita population 436 Akhir kata wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!